H dari kiri ke kanan Kemudian turun ke bawah ke huruf mim Mim naik ke atas Kemudian turun ke huruf dal Hadiah seperti ini Bisa dipajang Dan bisa untuk dikenang Sampai hari kiamat Selamanya ya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kaum lun semua Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Mudah-mudahan sahabat semua Sehat selalu dan dipermudah Segala urusannya Oke sahabat Kita akan membuat Kalimat Nabi Muhammad Menggunakan kertas Pelangi Alat yang akan kita Gunakan adalah Nah ini kuas guys Tapi bukan kuasnya nanti yang akan kita Pergunakan melainkan Gagangnya Nah ini gagangnya akan kita potong ya guys Sahabat semua pasti bisa berkarya Dengan kertas pelangi Karena kita tidak membutuhkan Alat kaligrafi apapun Ini sudah dipotong guys Kemudian nanti Diruncingkan seperti pensil Jadi sahabat bisa menggunakan Kayu apapun Tidak harus kuas ya Yang penting kayunya keras Nah ini kita akan membuat Mal dulu ya Mal itu cetakan Cetakan untuk Hiasan pinggirnya Bagi pemula Sangat disarankan ya Untuk membuat Mal hiasan Karena Hanya dengan Mengulang cara yang sama Di setiap sudutnya Maka hiasan akan terlihat Sama dan seimbang Antara kanan dan kiri Atas dan bawahnya Sebelumnya kita harus Menentukan titik tengahnya Dulu ya Tuh atas dan bawah Nah ini titik tengahnya Kemudian kanan dan kirinya Untuk mempersingkat Pekerjaan kita Nah kita lipat dua dulu Kertasnya Jadi kita hanya perlu Buat mal Setengah aja guys Oke Kita garisi dulu Batas untuk Hiasannya Nah jadi yang udah kita Garisi ini Nanti yang di sebelah sudut Adalah hiasannya Dan selebihnya Itu untuk Lokasi tulisannya Tulisan di tengah Dan di setiap sudut Dihiasi oleh Hiasan Oke agar tidak Pusing Ini garis yang Tidak perlu kita Hapus dulu ya guys Di garis yang kita Hapus itu nanti Posisinya di tengah Dan di tengah itu Akan kita ukir Nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya sahabat Oke Kita mulai dari tengah ya Nah ini untuk Malhiasannya ya sahabat Oke Ini kita buat Bunga ya Nah ini kelopak Yang bawahnya Disusul Dengan membuat Kelopak dalamnya Kemudian Pucuknya Lanjut Ke kelopak Kedua Jadi sahabat Bebas ya Tidak harus Buat bunga Seperti ini Misalnya Ingin Membuat bunga Yang lain tuh Misalnya Seperti Mawar Melati Semuanya indah Sesuai lagu itu guys Lihat kebunku Sahabat semua Pasti bisa lagu itu kan Lihat kebunku Penuh dengan warna Ada yang merah Dan ada yang putih Setiap hari Kusiram semua Mawar Melati Semuanya indah Dan sangat senada Dengan kertas pelangi ini Seperti lagunya Pelangi-pelangi Alangkah indahmu Merah Kuning Hijau Di langit yang biru Pelukismu agung Siapa gerangan Pelangi-pelangi Ciptaan Tuhan Nah ini kita buat Tangkainya ya guys ya Seperti lingkaran-lingkaran Lingkaran kecil Lingkaran kecil Kemudian Lingkaran besar Melingkar-lingkar Kemudian Buat lagi Lingkar lagi Dan disambung Ke lingkaran besar Nah sudah selesai ya guys Cukup setengah aja guys Buat Apanya Mal Bunganya Nah kita akan lipat dua Jadi waktu kita Potong-potong Nanti jadinya Bisa kanan-kiri guys Sebelumnya Untuk sahabat semua Sebelum kita Memotong-motong mal Kalian harus Persiapkan Alas yang Anti gores ya guys Nah ini Saya sudah Menyiapkan Alas Kaca guys Jadi langsung Jangan langsung Di meja kayu Atau Yang Beralaskan Plastik Nanti bisa Tergores guys Kaca Boleh Keramik Boleh Pokoknya Yang anti gores Ya guys Nah ini Sahabat Kalau punya Cutter pen Nah itu Lebih mudah lagi Pengerjaan Untuk Pemotongan Mal ini Sahabat Tau kan Cutter pen Mungkin Sahabat ada yang Belum Tau Apa itu Cutter pen Jadi Cutter pen Itu Cutter artinya Pemotong Bahasa inggris Pen artinya Pena Jadi Dia tuh Kayak Pulpen Tapi Ujungnya tuh Tidak mengeluarkan Tinta Melainkan Ada Mata pisau Yang kecil Jadi Kita Menggores Seperti Menulis Gitu Jadi Sangat mudah Kalau kita punya Cutter pen Itu Untuk Memotong Mal ya guys Cara ini Digunakan Apabila Kita Ingin Membuat Setiap Sudutnya Itu Gambar Yang sama Atau Bentuk Yang sama Nah Untuk Mudahnya Dan Biar Lebih Rapi Dan Nanti Tidak Ragu Untuk Membuat Pada Sudut Sudut Yang Lainnya Maka Boleh Menggunakan Cara Ini Tapi Kalau Sahabat Ingin Mencoba Untuk Membedakan Setiap Sudutnya Membedakan Gambar Berarti Sahabat Tidak Harus Menggunakan Mal Kertas Yang Saya Gunakan Ini Adalah Karton Ya Sahabat Makanya Agak Keras Tapi Bisa Untuk Beberapa Kali Pakai Kalau Hps Itu Lebih Mudah Lagi Pemotongannya Tapi Lembek Cepat Keriting Hanya Untuk 2-3 Kali Pakai Setelah Itu Ya Udah Lembek Udah Gak Bisa Pakai Lagi Guys Udah Gak Bagus Lagi Untuk Bunganya Nah Ini Sudah Masuk Ke Pemotongan Cabang Ya Guys Cabang Nanti Di cabang Ini Diisi Daun-daun Kecil Daun Besar Disesuaikan Saja Lokasinya Guys Kalau Lokasinya Agak Besar Maka Buatlah Daun Yang Lebih Besar Ataupun Ada bunga-bunga Kecil Juga Boleh Jadi Kalau Di cabang Itu Agak Sempit Nah Seperti Di dalam Putaran Ini Nah Itu Nanti Diisi Dengan Daun-daun Yang Kecil Ataupun Kalau Mau Diisi Dengan Bunga Misalnya Di ujung Tangkai Isilah Bunga Yang Kecil Begitu Guys Oke Kemudian Kita lanjut Ke Lingkaran Besar Potong Potong Guys Nanti Di lingkaran Lingkaran Ini Ini Akan Kita Isi Dengan Daun-daun Ya Guys Sahabat Semua Sebelum Memotong Apa Mal Ini Itu Harus Menggunakan Pisau Yang Tajam Ya Apalagi Untuk Karton Ini Saya Tadi Baru Diganti Nih Mata Pisaunya Kalau Tidak Maka Akan Susah Sekali Kalau Tidak Tajam Guys Nanti Harus Mengeluarkan Tenaga Dalam Apalagi Ini Karton Ya Guys Jadi Kan Lumayan Agak Tebal Kalau Pisaunya Tidak Tajam Nanti Susah Memotong Ya Guys Kecuali Sahabat Menggunakan HPS Nah Kalau HPS Walaupun Pisaunya Agak Tumpul Insyaallah Pasti Tetap Bisa Kok Tapi Kalau Misalnya Pemula Tidak Punya Pisau Cutter Untuk Memotong Jadi Kalian Tidak Harus Menggunakan Mal Dibuat Sketsa Aja Ataupun Diceplak Pakai Kertas Kalkir Atau Kertas Layang Dibuat Seperti Ceplakan Boleh Juga Tidak Harus Mal Dipotong Begini Jadi Adik Adik Atau Kakak Tidak Harus Membeli Pisau Cutter Dulu Untuk Membuat Kaligrafi Kertas Pelangi Gimana Adanya Saja Kalaupun Tidak Punya Kertas Ceplakan Dibuat Aja Disket Sa Pakai Pinsil Dulu Kemudian Diperhatikan Kanan Dan Kirinya Sudah Sama Atau Belum Sudah Bagus Atau Belum Baru Nanti Digoreskan Di Kertas Pelangi Begitu Ya Karena Yang Terpenting Nanti Adalah Hasil Karyanya Ya Guys Bukan Dengan Alat Apa Kita Berkarya Tapi Tapi Hasilnya Jadi Yang Penting Berkarya Aja Dulu Dengan Alat Yang Ada Ya Guys Nah Sudah Selesai Guys Oke Kita Akan Langsung Gunakan Jadi Nanti Begini Dia Guys Ini Penampakannya Guys Kanan Kirinya Sudah Otomatis Terpotong Juga Tepaskan Dulu Posisinya Ya Guys Oke Langsung Kita Isi Dengan Pensil Guys Nah Ups Ada Yang Tinggal Ini Guys Untuk Bagian Ini Belum Kita Buat Tangkainya Ini Kurang Guys Karena Tadi Kan Kita Hanya Buat Dengan Ukuran Persegi 4 Sama Sisi Sedangkan Ini Kertas Persegi Panjang Makanya Kurang Kita Tambah Dengan Tangkai Saja Guys Sedikit Lagi Di Ujung Oke Nah Di Atas Satu Lagi Kita Isi Tangkainya Ya Guys Kita Buat Melingkar Dulu Melingkar Kita Sangkutkan Disini Oke Nah Ini Dia Sahabat Yang Saya Maksud Tadi Kita Cukup Buat Mal Itu Setengahnya Saja Tapi Kita Sudah Menyelesaikan Untuk Sisi Kanan Dan Kirinya Caranya Jangan Lupa Untuk Dilipat Dua Ya Guys Saatnya Eksekusi Ini Guys Diisi Dulu Dengan Pensil Nah Kita Gores Gores Dulu Kita Garis Garis Dulu Dengan Pensil Untuk Cetak Jadi Sangat Mudah Sekali Kalau Kita Sudah Buat Mal Guys Seperti Ini Kan Kita Tinggal Menggarisi Mengikuti Cetakan Saja Oke Diisi Kolom Bunganya Kelopak Kelopak Dalam Kemudian Kelopak Luar Yang Paling Bawah Kemudian Sebelah Kiri Oke Lanjut Ke Bawah Tinggal Tangkainya Sebelah Kiri Oke Lanjut Isi Tangkai Yang Di Atas Yang Kecil Sambung Terus Isi Dulu Isi Walaupun Masih Terputus Putus Nanti Tinggal Kita Sambung Guys Nah Tuh Bawah Oke Selesai Selesai Nah Ini kan masih Putus Putus Nah Kita Sambung Sambung Dulu Guys Supaya Nanti Waktu Kita Mengerjakannya Kita Tidak Ragu Ragu Oke Kita Sambung Sambung Dulu Garis 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 Lanjut Ke Sebelah Kiri Tarik Tarik Garis Oke Puter 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 Lagi Oke Sedikit Lagi Guys Oke Diputer Lagi Guys Ya Di Ujung Puter 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 Atas Sedikit Lagi Iya Oke Kita Sempurnakan Dulu Sketch Untuk Kelopak Bunganya Bawah Kemudian Kiri Kemudian Kelopak Yang Atas Sedikit Lagi Guys Oke Set 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 Nah Kelopak Bawah Selesai Alhamdulillah Kita Mulai Dari Tengah Ya Sahabat Set Oke Kemudian Lanjut Ke Kelopak Atas Nah Ini Gelombang Kelopak Kelopak Lanjut Ke Kelopak Bawah Iya Turun Ke Bawah Kemudian Ke Kiri Ya Naik Iya Dan Kelopak Atas Naik Sedikit Bergeser Oke Gelombang Lagi Ini Kalau kata Kak Jill Gordanya Kak Jill Itu 10 Gelombang Kiri 10 Gelombang Kanan Iya Kan Guys Oke Lanjut Di bawah Sedikit Lagi Guys Set 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 Selesai Naik Ke Atas Nah Ini Bunga Kecil Di Atas Kemudian Ke Gelombang Kecil Kemudian Ke Lingkaran Besar Nah Ini Sudah Mulai Terlihat Kan Guys Warnanya Ada Hijau Ada Merah Ada Kuning Makanya Dikatakan Kertas Pelangi Guys Merah Kuning Hijau Lanjut Ke Kiri Kemudian Lingkaran Besar Puter 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 Lanjut Putaran Lagi Jadi 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 bagi Adik Adik Atau Kakak Kakak Dan Sahabat Semua Yang Dapat Tugas Dari Sekolah Atau Kampus Seperti Tugas Dari Pelajaran Misalnya Kerajinan Tangan Atau Seni Budaya Jangan Pusing Pusing Lagi Tonton Video Sampai Habis Kalian Juga Pasti Bisa Buat Karya Seperti Ini Lanjut Sketsa Untuk Daun Yang Panjang Dipanjang Kalau Tempat Sempit Lebih Kecil Dari Tempat Lebar Di Ruang Kecil Seperti Ini Kasih Daun Kecil Atau Bulat Juga Boleh Nah Disini Sedikit Lagi Daun Kecil Oke Langsung Kita Tes Gore Daun Kita Coba Dengan Yang Matanya Lebih Sedikit Lebar Supaya Kelopak Daun Lebih Kelihatan Lihat Ya Perhatikan Lihat Lihat Guys Kita Gores Tarik Kebawah Tuh Tuh Manis Sekali Guys Sebelah Kiri Ya Nah Iya Tuh Kan Nampak Warnanya Guys Kuning Kuning Oren Kita Lanjut Ke Kelopak Selanjutnya Yang Di Atas Tuh Oren Kemudian Kuning Kita Buat Atas Bawah Kelopak Daun Nah Manis Sekali Lanjut Ke Bawah Tempatnya Agak Lebih Kecil Jadi Daun Lebih Kecil Lagi Disesuaikan Saja Lokasinya Kita Berpindah Kesebelah Kiri Oke Ini Sudah Mulai Terlihat Warna Pink Ya Guys Iya Kemudian Kebawah Iya Nah Disini Ada Pink Nya Juga Nih Guys Orang Muda Campur Pink Manis Manis Sekali Sahabat Orange Sambung Dengan Pink Oke Itu Yang Di Tengah Nah Itu Warna Kuning Muda Lanjut Kelopak Kanan Dan Kiri Kelopak Kecil Tinggalkan Sedikit Warna Hitam Di Tengah Jadi Jadi Dia Terlihat Seolah Berlapis Dia Lanjut Tengah Bunga Guys Ya Kanan Kiri Tinggalkan Sedikit Warna Hitam Di Tengah Supaya Lebih Manis Ya Lanjut Ke Gelombang Kak Jill 10 Gelombang Kiri 10 Gelombang Kanan Tapi Ini Cuma Tiga Gelombang Tiga Di Atas Dua Di Bawah Nah Ini Di Bagian Tengah Nih Kita Block Biar Keluar Warnanya Warna Kuning Di Bawah Agak Kehijau Hijau Oke Gelombang Bawah Hijau Tugas Bersambung Dengan Orang Muda Lanjut Di Sebelah Kiri Kita Lihat Ada Warna Apa Sahabat Nah Kuning Kuning Pink Kalau Di Sebelah Kuning Kehijauan Sebelah Kiri Pink Ke Kuningan Kuningnya Agak Ada Orang Orang Ya Guys Oke Oke Kita Sempurnakan Sedikit Lagi Nah Di Ujungnya Ada Pink 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 Kita Tarik Biar Nampak Gelombang Ke Bawah Oke Blok Yang Di Bawah Tuh Kelihatan Orang 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 Muda Kita Bersihkan Dulu Guys Nih Udah Glowing Sahabat Kita Lanjut Lagi Untuk Daun Daun Kecilnya Jadi Bagi Adik Adik Atau Kakak Kakak Dan Sahabat Semua Yang Mendapatkan Tugas Dari Sekolah Atau Kampus Misalnya Seperti Tugas Dari Pelajaran Kerajinan Tangan Atau Seni Budaya Jangan Pusing Pusing Lagi Tonton Aja Video Ini Sampai Habis Kalian Juga Pasti Bisa Buat Karya Seperti Ini Karya Seperti Ini Juga Sangat Disarankan Ya Guys Sangat Saya Sarankan Dan Saya Rekomendasikan Untuk Kado Seperti Kado Untuk Pernikahan Atau Kado Ulang Tahun Ataupun Untuk Ucapan Wisuda Ataupun Misalnya Acara Turun Tanah Nah Itu Bisa Kita Isi Karya Ini Untuk Nama Anak Pokoknya Bisa Untuk Hadiah Apa Saja Bahkan Hadiah Seperti Ini Bisa Dipajang Dan Bisa Untuk Dikenang Sampai Hari Kiamat Selamanya Ya Sahabat Oke Kita Lanjut Untuk Daun Kecil Kecil Untuk Tangkai Yang Kecil Disesuaikan Aja Lokasinya Kalau Udah Sempit Beri Daun Yang Kecil Terus Disilingi Juga Misalnya Ada yang Bulat Ada yang Panjang Jangan Sama Semua Bentuknya Kurang Bagus Seperti Disini Sangat Kecil Beri Daun Yang Kecil Saja Oke Sahabat Kita Lanjut Lagi Ke Finishing Daun Diberi Batasan Batasan Jadi Dia Seolah Seperti Bergelombang Juga Terlihat Lebih Cantik Dia Dan Warnanya Pun Semakin Terlihat Seperti Disini Seperti Bersambung Antara Pink Baby Dan Pink Yang Lebih Terang Di bawah Juga Itu Kuning Yang Bersambung Dengan Pink Di Gelombang Gelombang Itu Di Perjelas Lagi Jadi Terlihat Lebih Indah Lebih Jelas Gitu Gelombang Nah Setelah Sedikit Penyempurnaan Di Daun Kecil Ini Maka Selesailah Satu Tahap Untuk Satu Sudut Hiasan Bunga Ya Guys Kita Lanjut Untuk Sudut Yang Kedua Disket Salah Lagi Guys Untuk Tangkai Bunganya Inilah Ajaib Ajaibnya Kertas Pelangi Guys Sahabat Sudah Bisa Melihatkan Bagaimana Keajaiban Dari Kertas Pelangi Ini Tanpa Kuas Tanpa Pena Tanpa Cet Dan Tanpa Tinta Tapi Bisa Berwarna Harusnya Kaligrafi Itu Kan Menggunakan Pena Dan Tinta Ya Guys Tapi Tidak Untuk Kertas Pelangi Guys Dia Sudah Mempunyai Warna Sendiri Kita Cukup Hanya Menyediakan Alat Yang Cukup Keras Untuk Menggores Keras Ya Guys Tidak Bukan Tajam Bukan Seperti Pisau Pisau Ini Untuk Buat Mahal Tapi Nanti Kalau Kertas Pelangi Boleh Dengan Jenis Kayu Atau Bambu Atau Misalnya Stick Guys Stick Yang Dari Bambu Itu Bisa Juga Tapi Biasanya Kalau Kita Membeli Kertas Pelangi Ini Di Dalam Kertas Itu Sudah Disediakan Guys Alat Atau Kayu Yang Sudah Diruncing Kan Untuk Kita Bisa Langsung Berkarya Dan Kita Bisa Langsung Goreskan Di Kertas Pelangi Ini Guys Tapi Kayunya Agak Sedikit Kecil Guys Lebih Kecil Dari Ukuran Pensil Jadi Kadang Kadang Kita Agak Susah Untuk Mengendalikannya Saat Kita Berkarya Karena Kan Kecil Tuh Guys Makanya Saya Berinisiatif Untuk Memotong Gagang Kuas Kalau Gagang Kuas Lebih Besar Jadi Lebih Mudah Untuk Kita Menggerak Gerakan Kayunya Dan Sengaja Saya Memotong Gagang Dari Kuas Agar Sahabat Bisa Mengetahui Bahwa Tidak Harus Menggunakan Alat Khusus Untuk Bisa Berkarya Dengan Kertas Pelangi Ini Jadi Kita Bisa Menggunakan Apa Saja Yang Penting Bisa Kita Raut Dan Kita Runcingkan Contohnya Misalnya Tadi kan Saya Menggunakan Kayu Kuas Sahabat Bisa Menggantikannya Dengan Kayu Yang Lain Yang Penting Bisa Diraut Dan Diruncingkan Dan Lebih Bagus Lagi Apabila Ada Handam Seperti Tadi Jadi Matanya Lebih Lebar Lebih Pipih Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Untuk Membuat Kelopak Kelopak Daun Seperti Tadi Sahabat Oke Kita Mulai Lagi Dari Tengah Sahabat Oke Kita Gas Lagi Untuk Mengeluarkan Warna Warna Pelangi Nah Ini Gelombang Kelopaknya Guys Oke Lanjut Ke Kelopak Bawah Iya Turun Ke Bawah Kemudian Ke Kiri Ya Naik Iya Dan Kelopak Atas Naik Sedikit Bergeser Guys Oke Gelombang Lagi Ini Kalau Kata Kak Jill Gordon Kak Jill 10 Gelombang Kiri 10 Gelombang Kanan Iya Kan Guys Oke Lanjut Di bawah Sedikit Lagi Guys Set 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 Selesai Naik Ke Atas Nah Ini Bunga Kecil Di Atas Kemudian Ke Gelombang Kecil Kemudian Ke Lingkaran Besar Nah Ini Sudah Mulai Terlihat Kan Guys Warnanya Ada Hijau Ada Merah Ada Kuning Makanya Dikatakan Kertas Pelangi Guys Merah Kuning Hijau Oke Kemudian Lingkaran Besar Puter 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 Lanjut Putaran Lagi Putar Putar Terus Guys Sebelah Kiri Atas Lanjut Ke Putaran Besar Lingkaran Besar Lanjut Lagi Ke Sambung 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 Puter Puter Terus Yang Atas Kecil Nah Kepada Sahabat Semua Yang Masih Kaku Untuk Menarik Tangkai Dan Membuat Putaran Lingkaran Ini Maka Latih Dengan Membuat Lingkaran Lingkaran Tapi Kalau Disini Nah Ini Lokasinya Ini Kan Lokasi Perjumpaan Mereka Berdua Ini Kan Terlihat Jelas Guys Nah Jadi Diusahakan Bagian Kanan Dan Kirinya Itu Sama Ya Guys Begitu Ya Sahabat Karena Terlihat Jelas Kalau Di Tengah Tidak Terlalu Terlihat Apalagi Apabila Misalnya Ada Daun Daun Yang Tidak Sama Itu Tidak Terlihat Jelas Gitu Oke Jadi Yang Terpenting Ini Ya Guys Lingkaran Lingkaran Ini Ini Seperti Rumus Guys Nanti Daun Apalagi Kalau Daun Daun Kecil Itu Itu Kanan Dan Kiri Tidak Sama Tidak Terlalu Kelihatan Guys Tapi Kalau Daun Daun Besar Usahakan Sama Ya Karena Dia Terlihat Jadi Kalau Misalnya Sahabat Ini Susah Untuk Menyamakan Kanan Kiri Misalnya Solusinya Adalah Gunakan Perbanyak Ya Perbanyak Daun Yang Kecil 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 Gitu Jadi Kanan Kirinya Tidak Harus Sama Dan Tidak Kelihatan Kalau Tidak Sama Guys Karena Dia Kecil Beda Dengan Tundun Besar Seperti Kelopak Bunga Ini Kita Gores Gores Lagi Sahabat Ya Diblok Blok Lagi Ya Oke Kita Tarik Lagi Daun Daun Halusnya Daun Daun Kecil Pucuk Pucuk Daun Ya Kasih Bulatan Biar Sama Tugas Kanan Kirinya Di Sudut Sudut Perjumpaan Antara Kanan Dan Kiri Ini Nah Waktu Berjumpa Mereka Usahakan Di Sudut Apa Di bagian Bagian Yang Dekat Kanan Kiri Itu Usahakan Sama Ya Guys Kalau Di Tengah Nanti Tidak Terlalu Kelihatan Jadi Bagi Adik Adik Atau Kakak Kakak Dan Sahabat Semua Yang Dapat Tugas Dari Sekolah Atau Kampus Seperti Tugas Dari Pelajaran Misalnya Kerajinan Tangan Atau Seni Budaya Jangan Pusing Pusing Lagi Tonton Aja Video Ini Sampai Habis Kalian Juga Pasti Bisa Buat Karya Seperti Ini Tonton Dari Awal Sampai Habis Perhatikan Setiap Sudutnya Setiap Gerakannya Setiap Apa Daun-daun Yang Dibuat Bagaimana Cara Mengisinya Ruang Besar Dan Ruang Kecil Bagaimana Cara Menyesuaikannya Dari Awal Sampai Habis Sahabat Menonton Insya Allah Sahabat Pasti Juga Akan Bisa Buat Karya Seperti Ini Kalau Ingin Berkreasi Lebih Bagus Lagi Misalnya Ada Ide Sendiri Tidak Masalah Misalnya Pengen Buat Bunga Yang Berbeda Ataupun Ornamen Gambar 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 Lain Yang Pengen Dikreasikan Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Sahabat Tidak Punya Ide Lain Dan Tidak Tau Caranya Perhatikan Saja Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Pasti Sahabat Semua Pasti Bisa Melakukannya Dari Mulai Awal Membuat Mal Kemudian Menggoreskan Bunganya Kemudian Menggoreskan Ayat Ayat Insya Allah Pasti Bisa Karena Kita Tidak Mempunyai Tidak Bukan Mempunyai Tidak Menggunakan Alat Khusus Untuk Membuat Karya Ini Misalnya Seperti Karya Kaligraf Itu Kan Ada Penanya Kemudian Ada Tintanya Ada Pakai Cet Misalnya Gitu Kemudian Terkadang Pakai Handam Sampai Beberapa Macam Handam Beberapa Macam Mata Kalau Ini Kan Tidak Cukup Menyediakan Sesuatu Yang Keras Yang Sudah Diruncingkan Dan Tinggal Digores Contohnya Seperti Handam Yang Saya Gunakan Ini 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 Dengan Mata Yang Pipih Yang Lebih Lebar Apabila Sahabat Tidak Mempunyai Handam Seperti Ini Tidak Masalah Gores Saja Dengan Benda Yang Tajam Seperti Tadi Tapi Nanti Waktu Menggores Berulang Kali Supaya Mendapatkan Garis Yang Besar Seperti Ini Tapi Alangkah Singkat Pekerjaannya Apabila Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Pipih Kalau Ini Hanya Runcing Saja Tapi Dia Tidak Harus Handam Sesuatu Lain Yang Keras Misalnya Bambu Boleh Atau Kayu Boleh Yang Diraut Kemudian Matanya Dipipihkan Seperti Ini Lebih 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 Jadi Kita Bisa Menggoreskan Bagian Yang Lebih 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 Hanya Dengan Sekali Tarikan Tidak Dengan Berulang Kali Jadi Kerjanya Juga Lebih Cepat Menghemat Tenaga Juga Menghemat Waktu Seperti Saya Katakan Tadi Karya Karya Seperti Ini Mempunyai Nilai Lebih Di hati Seseorang Jadi Karena Ini Karya Sesuatu Hadiah Yang Bisa Dikenang Sampai Kapanpun Selamanya Apalagi Kalau Kita Mengukir Nama Misalnya Nama Teman Kita Nama Sahabat Nama Kerabat Dekat Atau Nama Saudara Oleh Tangan Kita Jadi Itu Bisa Dikenang Sampai Kapanpun Guys Karya Seperti Ini Nah Lanjut Perhatikan Lagi Untuk Penggoresan Gaun Tadi Hanya Di Pinggir Saja Waktu Kita Blok Memberikan Batasan Seolah Daun Itu Ada Apa Ya Beberapa Bentuknya Dalam Satu Daun Ada Yang Runcing Ada Ada Yang Bulat Ada Yang Memanjang Seperti Beberapa Inilah Beberapa Kelopak Maka Akan Terlihat Lebih Indah Lagi Guys Oke Lanjut Nah Itu Kita Buat Seperti Daun Daun Halus Yang Keluar Dari Kelopak Kelopak Bunga Ya Guys Ada Tiga Tugais Dari Kecil Sedang Dan Besar Diblok Aja Dalamnya Supaya Warnanya Lebih Kelihatan Lagi Guys Digores Digores Lagi Digaris Garis Untuk Mengisi Warna Di Dalamnya Lanjut Dengan Daun Halus Kita Masukkan Di Dalam Selah Selah Kosongan Ini Ya Guys Mengisi Kekosongan Guys Jangan Jangan Sampai Hampah Udara Ya Guys Oke Di Garis Garis Tarik Daun Panjang Nah Biar Lebih Sempurna Kita Pakai Handam Yang Pipih Tadi Guys Lanjut Lanjut Sekalian keluar warnanya Guys Kalau untuk goresan yang tebal Pakai sesuatu yang Pipih Ini Yang gepeng Sekalian gitu Tariknya Guys Kalau dengan yang runcing Dan halus Tadi Kan Sangat lama Guys Bukan gak bisa Bisa Tapi Membutuhkan Waktu yang lama Nah Tuh Itu kan Dia untuk goresan-goresan Kecil Boleh lah Guys Untuk Seketan Untuk membuat bentuk Tapi kalau ada goresan Yang Tebal Itu langsung saja Dengan sesuatu Yang pipih Tadi Ya guys Contohnya Ini Kelopak Ini Misalnya Kita ingin Kasih Kelopak Yang tebal Langsung saja Dengan Mata yang Lebih besar Tadi Guys Oke Nah Tuh Oren Oren Kekuningan Nah Ini Di Ujung-ujungnya Kita runcingkan Lagi Kita rapi-rapikan Lagi Agar Bentuknya itu Jadi lebih jelas Ya guys Kalau di ujungnya Runcing Itu lebih cantik Seperti lebih lentik Gitu guys Itu diberi Batasan Seperti Seolah Dia Ada beberapa Kelopak Gitu Daunnya guys Kalau di ujung-ujung Daun itu Tidak Diruncingkan Kelihatan kurang Indah Jadi seperti Tumpul Ini ada yang Bulat-bulat Kecil Boleh Tidak semua Diblok Juga Bagus Guys Jadi bervariasi Dia Misalnya Hanya Ditebalkan Satu bagian Gitu Nah Kan Lebih terlihat Indah Dia guys Daripada Kayak Tadi kan Hanya Goresan Halus Dua-dua Jadi sebelah Tebal Lebih bagus Lagi guys Oke Lanjut Ke sebelah Atas Nah Kasih Bulatan Untuk Mengisi Kekosongan Disitu Manis guys Nanti diberi Untuk Sebelah Kirinya Juga Dikasih ya Guys Biar sama Ini Mengisi Kekosongan Di bagian Pinggir guys Nah Lebih cantik Lebih cantik Lagi guys Digores Gores Lagi guys Nah Ini Ada Warna Ungu Disini Guys Kuning Hijau Hijau Dari Tengah Hijau Kemudian Kuning Orang Nah Di bagian Ini Ada Ungunya Guys Nah Ini Dah Glowing Guys Sudah Dibersihkan Oke Lanjut Untuk Kelopak Daun Sebelah Kiri Aduh Manisnya Hijau Guys Tarik Ke Atas Oke Nah Hijau Cantik Cantik Dan Segar Ya Guys Hijau Mudah Oke Lanjut Kita Untuk Blok Bunganya Ini Guys Blok Kelopak Daun Bunga Satu Dua Dua Kemudian Ketiga Tarik Kebawah Guys Oke Nah Langsung Diblok Ya Guys Langsung Ditutup Nah Untuk Kita Memberi Bentuk Dan Memberi Warna Yang Lebih Jelas Lagi Pada Kelopak Daun Ini Nah Tuh Seolah Ada Dua Bagian Nah Di Tengah Ditutup Guys Keluar Warna Kuning Kehijauan Ini Guys Kuning Stabilo Ya Guys Aduh Cantik Sekali Guys Oke Lanjut Kelopak Bawah Oke Tarik Garis Iya Tapi Ini kan Nanti Kelopak Ini kan Bloknya Besar Besar Ya Garis Besar Misalnya Sahabat Ingin Langsung Tarik Dengan Kayu Yang Untuk Garis Besarnya Gak Papa Silahkan Saja Jadi Kalau Sudah Yakin Gitu Gak Usah Dua Kali Kerja Langsung Saja Dengan Garis Yang Tebal Gitu Boleh Gak Masalah Bebas Yang Penting Hasilnya Nanti Oke Sahabat Lanjut Ke Kelopak Bunga Sebelah Kiri Jadi Ini Misalnya Sahabat Agak Susah Posisinya Kalau Kertasnya Diberdiriin Dibalik Balik Aja Kayak Gini Guys Mau Ditidurin Mau Dimerengin Yang Penting Waktu Kita Menggores Enak Karena Yang Lebih Penting Nanti Waktu Selesai Itu Adalah Hasil Karyanya Ya Guys Nah Itu Diblok Aduh Warna Hijaunya Segar Banget Guys Ya Tengahnya Diblok Nah Masih Warna Hijau Lanjut Kelopak Bawah Iya Paling Bawah Oke Runcingkan Oh Bagian Ini Ada Sedikit Warna Kuning Ya Guys Ya Oke Tarik Lagi Untuk Membuat Blok Warnanya Tarik Terus Dirapi Rapikan Semakin Rapi Semakin Bagus Guys Dan Istimewanya Kertas Pelangi Ini Dia Ada Kilatnya Guys Mengkilat Dia Jadi Sudah Berwarna Dan Mengkilat Jadi Membuat Karya Itu Menjadi Lebih Elegan Gitu Guys Berkilat Berwarna Warna Warni Dan Mengkilat Mantap Kali Kan Guys Oke Kelopak Tengah Iya Nah Sedikit Dikosongin Bagian Tengah Biar Ada Warna Hitam Jadi Dia Seperti Berlapis Nah Udah Kita Bersihkan Udah Glowing Dia Guys Kilat Dia Guys Nah Kita Gores Gores Untuk Daun Daun Halus Yang keluar Dari Kelopak Bunga Oke Digores Gores Terus Dirapi Rapikan Yang belum Rapi Yang belum Kena Goresan Lanjut Daun Daun Halus Oke Diisi Isi Lagi Nah Ada Ada Runcing Nah Ada Yang Kecil Nah Nah Tarik Ketengah Oke Disesuaikan Saja Ya Guys Pokoknya Mengisi Kekosongan Supaya Jangan Hampa Udara Guys Tapi Kalau Misalnya Gak Muat Jangan Terlalu Dipaksakan Guys Nah Itu Kan Ada Sedikit Buat Yang Kecil Nah Ini kan Kemudian Di Gores Gores Untuk Mendapatkan Warnanya Ya guys Kalau Di tempat Kecil Ini Supaya Lebih Hati Hati Jangan Kena Kelopak Kelopak Yang Lain Yang Kena Daun Yang Lain Pakai Yang Runcing Aja Yang Kecil Tadi Gitu Nah Ini Untuk Kelopak Daun Yang Ditebalin Oke Kebawah Tarik Kebawah Nah Kedalam Lingkaran Ya Tebalin Lagi Daunnya Guys Oh Ada Warna Ungu Disini Guys Ungu Ungu Dengan Krim Kembalin Ke Pinggir Balik Lagi Dengan Runcing Yang Halus Oke Dipulat Pulatin Dipulatin Nah Ini Sudah Sedikit Lagi Bagian Yang Kecil Kecil Gini Ini Memang Terlihat Spill Tapi Waktu kita Finishing Waktu kita Untuk Menggoreskan Hasil-hasil Akhir Ini Lebih Susah Sebenarnya Guys Ketimbang Dengan Daun-daun Yang Besar Tadi Terlihat Dia Emang Kecil Di Ujung Mudah Terlihat Mudah Padahal Padahal Ini Lebih Sulit Apalagi Kan Kita Tidak Bisa Sembarang Memakai Pena Yang Pipih Yang Tebal Tadi Kan Guys Kita Harus Flores Ini Dengan Yang Kecil Supaya Tidak Kena Ruang Yang Lain Jadi Sebenarnya Pengerjaannya Lebih Sulit Yang Bagian Begini Guys Ketimbang Bagian Besar Blok-blok Besar Seperti Daun Tadi Seperti Bunga Nah Ini Kita Bantu Aja Dengan Yang Pipih Tapi Harus Hati-hati Ya Guys Karena Ini Lokasinya Sempit Guys Digores Goreskan Lagi Guys Nah Sebelah Apa Di daun Itu Ada Yang Sebelah Tebal Ada Yang Sebelah Tipis Itu Lebih Indah Ya Guys Nih Udah Glowing Guys Kita Lanjut Lagi Bagian Atas Kita Minising Finising Lagi Oke Yang Belum Diblok Diblok Lagi Nah Yang Mau Ditebelin Mau Ditebelin Lagi Biar Warnanya Lebih Terlihat Oh Ditebelin Lagi Oh Daun Halus Guys Nah Ini Untuk Ujung Ujung Daun Yang Kopap Besar Tadi Ya Guys Hampir Bersambung Dengan Ujung Lingkaran Semangat Sahabat Kita Akan Menuju Menghias Sudut Ketiga Alhamdulillah Selesai Oke Sahabat Sekarang Kita Akan Mengeksekusi Di Sudut Yang Ketiga Kita Ulangi Lagi Seperti Pada Tahap Pertama Dan Kedua Ya Sahabat Kita Mulai Lagi Dengan Membuat Garis Garis Di Dalam Cetakan Yang Sudah Kita Potong Oke Lanjut Inilah Ajaibnya Kertas Pelangi Guys Sahabat Sudah Bisa Melihatkan Bagaimana Keajaiban Dari Kertas Pelangi Ini Tanpa Kuas Tanpa Pena Tanpa Cet Dan Tanpa Tinta Tapi Bisa Berwarna Harusnya Kaligrafi Itu Kan Menggunakan Pena Dan Tinta Ya Guys Tapi Tidak Untuk Kertas Pelangi Guys Dia Sudah Mempunyai Warna Sendiri Kita Cukup Hanya Menyediakan Alat Yang Cukup Keras Untuk Menggores Keras Ya Guys Tidak Bukan Tajam Bukan Seperti Pisau Pisau Ini Untuk Buat Mahal Tapi Nanti Kalau Kertas Pelangi Boleh Dengan Jenis Kayu Atau Bambu Atau Misalnya Stick Guys Stick Yang Dari Bambu Itu Bisa Juga Tapi Biasanya Kalau Kita Membeli Kertas Pelangi Ini Di Dalam Kertas Itu Sudah Disediakan Guys Alat Atau Kayu Yang Sudah Diruncingkan Untuk Kita Bisa Langsung Berkarya Dan Kita Bisa Langsung Goreskan Di Kertas Pelangi Ini Guys Tapi Kayunya Agak Sedikit Kecil Guys Lebih Kecil Dari Ukuran Pensil Jadi Kadang Kadang Kita Agak Susah Untuk Mengendalikannya Saat Kita Berkarya Karena Kan Kecil Tuh Guys Makanya Saya Berinisiatif Untuk Memotong Gagang Kuas Kalau Gagang Kuas Lebih Besar Jadi Lebih Mudah Untuk Kita Menggerak Gerakan Kayunya Dan Sengaja Saya Memotong Gagang Dari Kuas Agar Sahabat Bisa Mengetahui Bahwa Tidak Harus Menggunakan Alat Khusus Untuk Bisa Berkarya Dengan Kertas Pelangi Ini Jadi Kita Bisa Menggunakan Apa Saja Yang Penting Bisa Kita Raut Dan Kita Runcing Kan Contohnya Misalnya Tadi Kan Saya Menggunakan Kayu Kuas Sahabat Bisa Menggantikannya Dengan Kayu Yang Lain Yang Penting Bisa Diraut Dan Diruncingkan Dan Lebih Bagus Lagi Apabila Ada Handam Seperti Tadi Jadi Matanya Lebih 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 Pipih Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Untuk Membuat Bentuk Kelopak 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 Daun Seperti Tadi Ya Sahabat Kita Mulai Dari Tengah Ya Sahabat Set Oke Kemudian Lanjut Ke Kelopak Atas Nah Ini Gelombang Kelopak Kelopak Lanjut Ke Kelopak Bawah Iya Turun Ke Bawah Kemudian Ke Kiri Ya Naik Iya Dan Kelopak Atas Oke Kita Sempurnakan Dikit Lagi Sedikit Bergeser Ya Guys Gelombang Tutup Ke Bawah Oke Lanjut Di bawah Sedikit Lagi Guys Set 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 Selesai Naik ke Atas Nah Ini Bunga Kecil Di Atas Kemudian Ke Gelombang Kecil Kemudian Ke Lingkaran Besar Nah Ini Sudah Mulai Terlihat Kan Guys Warnanya Ada Hijau Ada Merah Ada Kuning Makanya Dikatakan Kertas Pelangi Guys Merah Kuning Hijau Lanjut Ke Kiri Kemudian Lingkaran Besar Puter 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 Lanjut Putaran Lagi Jadi Bagi Adik Adik Atau Kakak Kakak Dan Sahabat Semua Yang Dapat Tugas Dari Sekolah Atau Kampus Seperti Tugas Dari Pelajaran Misalnya Kerajinan Tangan Atau Seni Budaya Jangan Pusing 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 Lagi Tonton Aja Video Sampai Habis Kalian Juga Pasti Bisa Buat Karya Seperti Ini Yakin Lanjut Sketsa Untuk Daun Nah Tuh Yang Panjang Dipanjang Kalau Tempat Sempit Lebih Kecil Dari Tempat Lebar Ini Kecil Kan Misalnya Di Ruang Kecil Seperti Ini Kasih Daun Kecil Aja Atau Bulat Juga Boleh Nah Disini Sedikit Lagi Daun Kecil Oke Langsung Kita Tes Gores Daun Dengan Handam Yang Agak Tebal Sedikit Guys Jadi Biar Kelihatan Dia Kita Coba Dengan Yang Matanya Lebih Sedikit Lebar Guys Lihat Nih Guys Kita Gores Tarik Kebawah Tuh Tuh Manis Sekali Guys Sebelah Kiri Nah Nah Iya Tuh Kan Nampak Warnanya Guys Kuning Kuning Orang Kita Lanjut Ke Kelopak Selanjutnya Yang Di Atas Tuh Orang Kemudian Kuning Kita Buat Atas Bawah Kelopak Daun Nah Manis Sekali Guys Lanjut Kebawah Ini Tempatnya Agak Lebih Kecil Jadi Daun Lebih Kecil Lagi Guys Disesuaikan Saja Lokasinya Ya Guys Kita Berpindah Ke Sebelah Kiri Oke Ini Sudah Mulai Terlihat Warna Pink Ya Guys Iya Ini Kemudian Kebawah Iya Nah Disini ada Pinknya Juga Orang Muda Campur Pink Manis Sekali Sahabat Orang Sambung Dengan Pink Oke Itu yang Di tengah Nah Itu warna Kuning Muda Ya Lanjut Kelopak Kanan Dan Kiri Kelopak Kecilnya Ya Guys Tinggalkan Sedikit Warna Hitam Di Tengah Jadi Dia Terlihat Seolah Berlapis Dia Lanjut Tengah Bunga Guys Ya Kanan Kiri Tinggalkan Sedikit Warna Hitam Di Lanjut Ke Gelombang Kak Jill 10 Gelombang Kiri 10 Gelombang Kanan Tapi Ini Cuma Tiga Gelombang Tiga Di Atas Dua Di Bawah Nah Ini Di Bagian Tengah Nih Kita Blok Guys Biar Keluar Warnanya Warna Kuning Ya Guys Di Bawah Agak Kehijau Hijau Oke Gelombang Bawah Hijau Tuh Guys Bersambung Dengan Orang Muda Kita Coba Ke Warna Kiri Lanjut Di Sebelah Kiri Kita Lihat Ada Warna Apa Sahabat Nah Kuning Kuning Pink Kalau Di Sebelah Kuning Kehijauan Sebelah Kiri Pink Ke Kuningan Kuningnya Agak Ada Orang Orangenya Ya Guys Oke Oke Kita Sempurnakan Sedikit Lagi Nah Di Ujungnya Ada Pink 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 Ya Kita Tarik Biar Nampak Gelombang Ya Guys Ke Bawah Oke Blok Yang Di Bawah Kelihatan Orang 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 Muda Ya Ini Sudah Glowing Sahabat Kita Lanjut Lagi Untuk Daun Daun Kecilnya Jadi Bagi Adik Adik Atau Kakak Kakak Dan Sahabat Semua Yang Mendapatkan Tugas Dari Sekolah Atau Kampus Misalnya Seperti Tugas Dari Pelajaran Kerajinan Tangan Atau Seni Budaya Jangan Pusing Pusing Lagi Tonton Aja Video Ini Sampai Habis Kalian Juga Pasti Bisa Buat Karya Seperti Ini Karya Seperti Ini Juga Sangat Disarankan Ya Guys Sangat Saya Sarankan Dan Saya Rekomendasikan Untuk Kado Seperti Kado Untuk Pernikahan Atau Kado Ulang Tahun Ataupun Untuk Ucapan Wisuda Ataupun Misalnya Acara Turun Tanah Nah Itu Bisa Kita Isi Karya Ini Untuk Nama Anaknya Guys Pokoknya Pokoknya Bisa Untuk Hadiah Apa Saja Bahkan Hadiah Seperti Ini Bisa Dipajang Dan Bisa Untuk Dikenang Sampai Hari Kiamat Selamanya Ya Sahabat Oke Kita Lanjut Untuk Daun Kecil Kecil Untuk Tangkai Yang Kecil Disesuaikan Aja Lokasinya Kalau Udah Sempit Beri Daun Yang Kecil Terus Disilingi Juga Misalnya Ada Yang Bulat Ada Yang Panjang Jangan Sama Semua Bentuknya Kurang Bagus Seperti Disini Sangat Kecil Beri Daun Yang Kecil Saja Oke Sahabat Kita Lanjut Lagi Ke Finishing Daun Nah Diberi Batasan Batasan Jadi Dia Seolah Seperti Bergelombang Juga Ya Guys Nih Terlihat Lebih Cantik Dia Guys Dan Warnanya Pun Semakin Terlihat Tuh Guys Seperti Disini Nah Ini Seperti Bersambung Antara Pink Baby Dan Pink Yang Lebih Terang Di bawah Juga Itu Kuning Yang Bersambung Dengan Pink Di Gelombang Gelombang Itu Diperjelas Lagi Jadi Terlihat Lebih Indah Lebih Jelas Gelombang Oke Kita Lanjut Untuk Daun Kecil Kecil Untuk Tangkai Yang Kecil Disesuaikan Aja Lokasinya Kalau Sudah Sempit Beri Daun Yang Kecil Terus Diselingi Juga Misalnya Ada yang Bulat Ada yang Panjang Jangan Sama Semua Bentuknya Kurang Bagus Oke Sahabat Kita Lanjut Lagi Ke Finishing Finishing Daun Nah Diberi Batasan Batasan Jadi Dia Seolah Seperti Bergelombang Juga Ya Guys Nih Terlihat Lebih Cantik Dia Guys Ingat Ya Guys Tidak Harus Menggunakan Alat Khusus Untuk Membuat Karya Kertas Pulangi Ini Kalau Ini Kan Nih Kalau Ini Kan Hanya Runcing Saja Tapi Dia Nggak Harus Handam Guys Sesuatu Lain Yang Keras Misalnya Bambu Boleh Atau Kayu Boleh Gitu Yang Diraut Kemudian Matanya Dipipihkan Seperti Ini Dibuat Lebih Lebar Jadi Kita Bisa Menggoreskan Bagian Bagian Yang Lebih Lebar Hanya Dengan Sekali Tarikan Tidak Dengan Berulang Kali Jadi Kerjanya Juga Lebih Cepat Menghemat Tenaga Juga Menghemat Waktu Gitu Guys Nah Alhamdulillah Sudah Selesai Tiga Sudut Nya Lihat Dari Bawah Kita Naik Ke Atas Indah Ya Sahabat Tinggal Satu Sudut Lagi Tiga Sudut Sudah Indah Oke Kita Gas Lagi Sudut Yang Terakhir Sudut Yang Ke Empat Oke Sahabat Semua Nah Ini Sudah Ada Ini Sketsa Untuk Hiasannya Tinggal Kita Goreskan Saja Oke Sahabat Kali Ini Kita Mulai Dari Ujung Tangka Paling Pinggir Lanjut Terus Skets Sampai Selesai Sangat Mudah Kan Sahabat Yang Penting Sahabat Tonton Dari Awal Sampai Habis Perhatikan Setiap Sudutnya Setiap Gerakannya Setiap Apa Daun-daun Yang Dibuat Bagaimana Cara Mengisinya Ruang Besar Dan Ruang Kecil Bagaimana Cara Menyesuaikannya Dari Awal Sampai Habis Sahabat Menonton Insyaallah Sahabat Pasti Juga Akan Bisa Buat Karya Seperti Ini Kalau Ingin Berkreasi Lebih Bagus Lagi Misalnya Ada Ide Sendiri Tidak Masalah Misalnya Pengen Buat Bunga Yang Berbeda Ornamen Ataupun Gambar Gambar Lain Yang Pengen Dikreasikan Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Sahabat Tidak Punya Ide Lain Dan Tidak Tahu Caranya Perhatikan Saja Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Pasti Sahabat Semua Pasti Bisa Melakukannya Dari Mulai Awal Membuat Mal Kemudian Menggoreskan Bunganya Kemudian Menggoreskan Ayat Ayatnya Insya Allah Pasti Bisa Karena Kita Tidak Mempunyai Tidak Bukan Mempunyai Tidak Menggunakan Alat Khusus Untuk Membuat Karya Ini Misalnya Seperti Karya Kaligrafi Ada Penanya Kemudian Ada Tintanya Ada Pakai Cet Misalnya Gitu Kemudian Terkadang Pakai Handam Sampai Beberapa Macam Handam Beberapa Macam Mata Kalau Ini Tidak Cukup Menyediakan Sesuatu Yang Keras Yang Sudah Diruncingkan Dan Tinggal Digores Nih Lanjut Sketsa Untuk Daunnya Guys Nah Tuh Yang Panjang Dipanjangin Nih Kalau Tempatnya Sempit Lebih Kecil Dari Yang Tempat Lebar Ini Kecil Kan Misalnya Di Ruang Kecil Seperti Ini Kasih Daun Kecil Aja Atau Bulat Juga Boleh Nah Disini Sedikit Lagi Ya Guys Daun Kecil Daun Kecil Oke Langsung Kita Tes Gorees Daun Dengan Handam Yang Agak Tebal Sedikit Guys Jadi Biar Kelihatan Dia Kita Coba Dengan Yang Matanya Lebih Sedikit Lebar Guys Supaya Kelopak Daunnya Lebih Kelihatan Nih Lihat Ya Guys Perhatikan Ya Lihat Nih Guys Kita Gores Tarik Ke Bawah Tuh Tuh Manis Sekali Guys Sebelah Kiri Ya Nah Iya Tuh Kan Nampak Warnanya Guys Kuning Kuning Oren Contohnya Seperti Handam Yang Saya Gunakan Ini Ini Dengan Mata Yang Pipih Yang Lebih Lebar Apabila Sahabat Tidak Mempunyai Handam Seperti Ini Tidak Masalah Goreh Saja Dengan Benda Yang Tajam Seperti Tadi Tapi Nanti Waktu Menggoresnya Berulang Kali Supaya Mendapatkan Garis Yang Besar Seperti Ini Tapi Alangkah Singkat Pekerjaannya Apabila Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Pipih Kalau Ini Kan Hanya Runcing Saja Tapi Dia Tidak Harus Handam Sesuatu Lain Yang Keras Misalnya Bambu Boleh Atau Kayu Boleh Yang Diraut Kemudian Matanya Dipipihkan Seperti Ini Dibuat Lebih Lebar Jadi Kita Bisa Menggoreskan Bagian Bagian Yang Lebih Lebar Hanya Dengan Sekali Tarikan Tidak Dengan Berulang Kali Jadi Kerjanya Lebih Cepat Menghemat Tenaga Menghemat Waktu Bagaimana Sahabat Setelah Melihat Video Ini Pasti Sahabat Semua Bisa Membuat Hiasan Seperti Ini Kan Sahabat Bahkan Mungkin Bisa Lebih Cantik Dan Indah Lagi Hiasan Yang Sahabat Buat Yang Penting Sahabat Tonton Dari Awal Sampai Habis Perhatikan Setiap Sudutnya Setiap Gerakannya Setiap Apa Daun Daun Yang Dibuat Bagaimana Cara Mengisinya Ruang Besar Dan Ruang Kecil Bagaimana Cara Menyesuaikannya Dari Awal Sampai Habis Sahabat Menonton Insyaallah Sahabat Pasti Juga Akan Bisa Buat Karya Seperti Ini Kalau Ingin Berkreasi Lebih Bagus Lagi Misalnya Ada Ide Sendiri Tidak Masalah Misalnya Pengen Buat Bunga Yang Berbeda Ataupun Ornamen Ataupun Gambar Gambar Lain Yang Pengen Dikreasikan Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Sahabat Tidak Punya Ide Lain Dan Tidak Tau Caranya Perhatikan Saja Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Pasti Sahabat Semua Pasti Bisa Melakukannya Dari Mulai Awal Membuat Mal Kemudian Menggoreskan Bunganya Kemudian Menggoreskan Ayat Ayatnya Insyaallah Pasti Bisa Karena Kita Tidak Mempunyai Tidak Bukan Mempunyai Tidak Menggunakan Alat Khusus Untuk Membuat Karya Ini Misalnya Seperti Karya Kaligraf Itu Kan Ada Penanya Kemudian Ada Tintanya Ada Pakai Cet Misalnya Gitu Kemudian Terkadang Pakai Handam Sampai Beberapa Macam Handam Beberapa Macam Mata Kalau Ini Kan Tidak Cukup Menyediakan Sesuatu Yang Keras Yang Sudah Diruncingkan Dan Tinggal Digores Ingat Ya Sahabat Kalau Ingin Berkarya Dengan Kertas Pelangi Ini Tidak Harus Menggunakan Alat-alat Kaligrafi Yang Khusus Yang Penting Sahabat Mau Berkarya Untuk Alatnya Sahabat Bisa Mencari Bahkan Mungkin Di Sekitar Rumah Sahabat Dengan Memotong Cabang Atau Ranting Kayu Dari Pohon-pohon Yang Ada Di Sekitar Rumah Sahabat Contohnya Seperti Handam Yang Saya Gunakan Ini Dengan Mata Yang Pipih Yang Lebih Lebar Apabila Sahabat Tidak Mempunyai Handam Seperti Ini Tidak Masalah Goreh Saja Dengan Benda Yang Tajam Seperti Tadi Tapi Nanti Waktu Menggoresnya Berulang Kali Supaya Mendapatkan Garis Yang Besar Seperti Ini Tapi Alangkah Singkat Pekerjaannya Apabila Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Pipih Kalau Ini Hanya Runcing Saja Tapi Dia Tidak Harus Handam Sesuatu Lain Yang Keras Misalnya Bambu Boleh Atau Kayu Boleh Yang Diraut Kemudian Matanya Dipipihkan Seperti Ini Lebih 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 Jadi Kita Bisa Menggoreskan Bagian Bagian Lebih 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 Dengan Sekali Tarikan Tidak Berulang Kali Jadi Kerjanya Lebih Cepat Menghemat Tenaga Juga Menghemat Waktu Dan Kalau Sahabat Semua Punya Alat Seperti Handam Ini Lebih Mantap Lebih Pas Apalagi Kalau Sahabat Punya Beberapa Jadi Kita Bisa Membuat Goresannya Dengan Beberapa Ukuran Mata Penanya Jadi Nanti Goresannya Ada Yang Kecil Ada Goresan Yang Sedang Ada Goresan Yang Besar Dan Semakin Besar Maka Warna Kertas Pelangi Itu Akan Semakin Indah Kan Semakin Besar Dia Semakin Terlihat Warnanya Tapi Harus Disesuaikan Juga Dengan Kondisi Lokasi Dan Dengan Gambar Yang Sahabat Buat Ya Contohnya Misalnya Pada Hiasan Ini Ada Daun Besar Itu Boleh Kita Gores Dengan Handam Yang Agak Besar Tapi Kalau Pada Di Ujung Hiasan Daun Kecil Maka Gores Dengan Mata Yang Lebih Kecil Tapi Kalau Misalnya Ingin Mengeluarkan Warnanya Misalnya Satu Kelopak Daun Itu Ingin Diblok Semua Ingin Ditutup Semua Supaya Warnanya Lebih Keluar Semua Itu Boleh Menggunakan Handam Yang Agak Besar Supaya Sekali Tarikan Bisa Langsung Tertutup Jadi Sekali Gores Sudah Untuk Menutup Satu Daun Gitu Sahabat Oke Sahabat Sedikit Lagi Ini Kita Finishing Dulu Sahabat Di Bagian Bagian Yang Belum Rapi Maka Dirapikan Dulu Itu Namanya Finishing Finishing Itu Bisa Dikatakan Sentuhan Akhir Untuk Menyempurnakan Dan Merapikan Sebuah Karya Jadi Apabila Misalnya Begitu Kan Ada Yang Kurang Rapi Begitu Jadi Bisa Kita Rapikan Lagi Misalnya Ada Kurang Lentik Ujung Ujung Daunnya Maka Diruncingkan Lagi Nah Ini Hampir Selesai Sahabat Empat Sudutnya Setelah Empat Sudut Nanti Kita Akan Langsung Menggoreskan Untuk Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Auto Bahagia Mendengar Nama Beliau Oke Kita Hapus Dulu Biar Glowing Kemudian Nah Ini dia Sahabat Sudah Saya Sekit Tulisannya Sahabat Oke Langsung Kita Menggoreskan Nah Nama Beliau Keluar Warna Ungu Bercampur Dengan Sedikit Warna Biru Biru Tosca Atau Hijau Tosca Langsung Kemudian Tarik Ke Bawah Meme Yang Bersambung Dengan Huruf H Masya Allah Ada Warna Oren Kemudian Tarik H Dari Kiri Ke Kanan Ya Kemudian Dari Kanan Ini Huruf H Tarik Lagi Ke Bawah Tarikan Ke Bawah Ini Nanti Langsung Bersambung Dengan Huruf Meme Nah Jadi Begini Bentuk Tulisan Nabi Muhammad Dengan Akhat Sulus Nah Ini Begini Guys Jadi Kalau Adik Adik Atau Sahabat Atau Teman Teman Yang Lain Belum Tahu Pengen Tahu Atau Pengen Berkarya Menuliskan Tulisan Nabi Muhammad Dengan Akhat Sulus Boleh Mencontoh Di Karya Ini Rata-rata Master Kaligrafi Kalau Menuliskan Kalimat Nabi Muhammad Dengan Akhat Sulus Bentuknya Seperti Ini Nah Turun Ke Dal Kemudian Bagian Bagian Bawah Dal Turun Ke Bawah Oke Sedikit Lagi Oren Oren Nah Ujungnya Tuh Sudah Selesai Selesai Untuk Satu Tarikan Seketan Kemudian Nanti Di Finishing Juga Guys Nah Lanjut Ke Harokat Harokat Itu Kalau Bahasa Kita Biasanya Baris Ya Guys Nah Ini Baris Dumah Dumah Tapi Tanwin Ya Ekor Ekor Baris Harokat Dumah Ini Dia Terlihat Cuma Satu Garis Tapi Sebenarnya Di Bagian Tengah Dia Ada Sedikit Membentuk Siku Dia Ya Guys Oke Lanjut Ke Baris Untuk Mim Harokat Mim Atau Harokat Fathah Atau Baris Atas Nah Itu Baris Untuk Mim Ya Lanjut Ke Baris Fathah Satu Lagi Ini Baris Punya Huruf H Kemudian Ke Dumah Itu Dumah Punya Huruf Mim Sahabat Mu Muhammad Mu Nah Ini Diawali Dengan Baris Dumah Oke Tarik Ekor Baris Dumah Oke Kita Bentuk Sedikit Untuk Sikunya Siku Pada Ekor Baris Dumah Lanjut Untuk Menggoreskan Tasdid Tasdid Guys Tasdid Moham Tasdid Ini Sebenarnya Perletakannya Dia akan Di Huruf Mim Mohamad Oke Lanjut Ke Hiasan Ini namanya Kodisulus Bentuk Hiasan Mizan Nah Mizan Itu kan Artinya Timbangan Karena Hiasan Ini Seperti Timbangan Maka Dinamakan Dia Dengan Mizan Karena Sangat Mirip Dengan Bentuk Timbangan Oke Lanjut Di bawah Ada Huruf H Seperti Harikah Khadrikah Seperti Hal Khadrikah Lanjut Ke Hiasan Yang Berbentuk Seperti Mata Pancing Kita Berisihkan Dulu Bekas Goresan Goresannya Guys Nah Ini Sudah Nampak Mana Yang Belum Tergores Dan Mana Bagian Yang Belum Rapi Kita Awali Dari Ini Awalan Huruf Mim Ya Guys Gunakan Handam Yang Agak Kecil Karena Memang Goresan Di awal Huruf Mim Itu Dia Tidak Sama Besarnya Dengan Huruf Mim Ini Memang Lebih Kecil Dia Ya Sahabat Oke Untuk Kepala Mim Jadi Mim Sulus Itu Ada Beberapa Macam Bentuknya Ya Sahabat Tapi Kalau Untuk Kalimat Nabi Muhammad Memang Master Itu Pakai Mim Yang Bentuk Yang Ini Untuk Mim Awalnya Mim Awal Pada Kalimat Nabi Muhammad Nah Ini Bagian Waktu Turun Ke H Ini Agak Sedikit Melengkung Ya Sahabat Sedikit Walaupun Sedikit Tapi Dia Tidak Lempang Kalau Kita Perhatikan Mungkin Itu Terlihat Lempang Padahal Itu Ada Sedikit Melengkung Tapi Kalau H Ini Nah Ini Untuk Huruf H Ini Memang Benar Benar Lurus Sekali Guys Lempang Itu Maksudnya Lurus Ya Guys Dari H Turun Kebawah Juga Ini Lurus Ya Sahabat Oke Dari H Nah Ini Dari Besar Ke Agak Kecil Waktu Mau Bersambung Kemim Hampir Bersambung Kemim Nah Bagian Perjumpaan Kemim Itu Disitu Kecil Ya Guys Jadi Mata Pena Itu Seperti Kita Putar Nah Posisi Dari Belokan Kemim Itu Posisinya Disitu Handam Lempang Kemudian Langsung Dibawa Ke Arah Kanan Untuk Huruf Mim Oke Ini Kita Rapikan Sedikit Sudut Sudut Ini Harus Sangat Diperhatikan Ya Guys Karena Sudut Sudut Huruf Ini Disitulah Kesempurnaan Kaidah Huruf Itu Di sudut Sudut Huruf Itu Guys Dari Mim Naik Ke Dal Ingat Ya Sahabat Kaidah Huruf Itu Harus Diperhatikan Dari Sudut Sudut Huruf Kemudian Dari Tebal Tipis Huruf Contohnya Itu Nah Di sudut H Ini Ini Runcing Dia Maka Diruncing Seperti Di atas Huruf Dal Itu Sebenarnya Sedikit Melengkung Dia Tidak Lurus Itu Waktu Turun Ke bawah Itu Ada Sedikit Lengkungan Disitu Walaupun Sedikit Tapi Ada Ya Sahabat Ada Sedikit Lengkungan Nah Waktu Turun Ke bawah Juga Turunan Ke bawah Dal Ini Nah Ini Terlihat Seperti Lurus Ya Sahabat Tapi Sebenarnya Dia Agak Sedikit Melengkung Juga Ini Sahabat Oke Setelah Turunan Ada Seperti Tikungan Ya Guys Kemudian Baru Naik Ke atas Ini Untuk Dal Akhir Khad Sulus Ya Sahabat Kalau Dal Awal Atau Dal Tunggal Itu Beda Lagi Bentuknya Bukan Seperti Ini Ini Untuk Huruf Dal Apabila Posisinya Dia Diakhir Kalau Dal Itu Terpisah Atau Dikatakan Dengan Dal Tunggal Maka Bentuknya Berbeda Dengan Dal Yang Sekarang Kita Gores Ini Oke Sahabat Kita Terus Merapikan Ini Untuk Bagian Seperti Di Pinggir Pinggir Huruf Ini Ini Harus Benar Benar Rapi Sahabat Karena Ini Nanti Menentukan Untuk Kesempurnaan Kaidahnya Di Pinggir Atau Di Sudut 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 Huruf Harus Benar Benar Di Perhatikan Sewaktu Menggoresnya Nah Ini Seperti Antara Mim Dan Dal Ini Kan Ada Sedikit Rongga Sahabat Itu Harus Ada Ya Sahabat Rongga Yang Sedikit Itu Walaupun Sedikit Disitulah Kesempurnaan Kaidah Kaidah Huruf Itu Untuk Huruf Dal Akhir Ya Sahabat Nah Selesai Sahabat Untuk Finishing Huruf Lanjut Ke Finishing Baris Ini Atau Harakat Ya Nah Ini Kita Gunakan Yang Matanya Kecil Saja Guys Matanya Kecil Dan Runcing Karena Baris Ini Kan Sangat Ini Ya Kecil Tipis Kalau Pakai Handam Yang Tebal Nanti Khawatir Melewati Batas Batas Kaidah Barisnya Nah Itu Ada Sedikit Sudut Disitu Sambil Diperhatikan Lagi Kalau Ada Yang Tinggal Di Huruf Nah Seperti Nah Sudut Mim Itu Masih Kurang Tadi Sahabat Nah Sudut 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 Huruf Itu Walaupun Sedikit Tapi Itu Sangat Sangat Menjadi Perhatian Untuk Kaidah Huruf Untuk Kesempurnaan Kaidah Kesempurnaan Kaidah Oke Sahabat Nah Nih Ada Yang Tinggal Lagi Untuk Finishing Di Hiasan Pinggir Nah Disitu Juga Ada Sedikit Lagi Itu Sahabat Set Set Ini Juga Nah Disini Juga Oke Nah Kita Isi Lagi Sahabat Di Daun Daun Kecil Ini Yang Masih Belum Sempurna Ataupun Masih Kosong Ini Finishing Ini Walaupun Sentuhan Akhirnya Hanya Sedikit Tapi Disitulah Penentuan Maksimalnya Sebuah Karya Pasti Dia Terlihat Lebih Indah Finishing Itu Sangat Menentukan Hasil Karya Ya Sahabat Nah Itu Bulat Bulat Mudah Mudahan Sahabat Semua Yang Sudah Melihat Video Ini Bisa Membuat Karya Yang Lebih Indah Lagi Ya Sahabat Apalagi Sudah Melihat Ide Ide Di Karya Ini Pasti Nanti Sahabat Bisa Melahirkan Ide Lain Lagi Yang Lebih Jemerlang Dan Yang Lebih Bagus Dan Lebih Indah Lagi Apalagi Untuk Membuat Dan Mengukir Kalimat Nabi Muhammad Harus Indah Dong Sahabat Dan Pasti Sahabat Semua Saat Mengukir Karya Ini Merasa Sangat Senang Karena Mengukir Nama Nabi Kita Nama Manusia Yang Mulia Karena Nabi Muhammad Inilah Sahabat Dunia Ini Tercipta Termasuk Diri Kita Termasuk Surga Neraka Pokoknya Semua Komponen Di Dunia Ini Ya Sahabat Nah Jadi Seindah Mungkin Untuk Mengukir Kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Daun Daun Halus Ini Yang Keluar Dari Bunga Ini Walaupun Dia Kecil Walaupun Dia Sedikit Tapi Sangat Menentukan Untuk Menambah Keindahan Warna Coba Sahabat Perhatikan Iya Kan Walaupun Dia Kecil Begitu Juga Dengan Finishing Di Ujung Ujung Daun Tuh Dia Kasih Bulatan Di Ujung Agar Terlihat Lebih Lentik Dan Indah Oke Disesuaikan Saja Dengan Kondisi Lokasinya Ya Sahabat Kalau Di Lokasi Cabang Cabang Yang Sempit Maka Buatlah Daun Daun Yang Kecil Dan Diselingi Juga Untuk Bentuknya Sahabat Jangan Sama Semua Misalnya Ada Yang Runcing Ada Yang Bulat Begitu Nanti Ada Yang Panjang Tapi Kalau Di Cabang Cabang Yang Agak Besar Maka Buatlah Daun Daun Yang Agak Besar Tapi Diselingi Juga Sahabat Alhamdulillah Sudah Selesai Sahabat Tinggal Kita Finishing Sedikit Sedikit Lagi Yang Belum Sempurna Sahabat Nah Itu Ujung H Harus Benar Runcing Disitu Sahabat Oke Lanjut Finishing Di Bagian Ujung Hiasan Bunga Itu Guys Coba Ya Sahabat Perhatikan Itu Di Huruf Muhammad Sangat Indah Benar Benar Seperti Pelangi Ada Merah Ada Kuning Ada Hijau Apalagi Di Bagian Huruf Dal Huruf Dal Yang Bawah Itu Dari Mulai Hijau Terus Hijau Muda Terus Ke Orang 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 Kemerahan Kemudian Orang Muda Ke Kuning Dari Kuning Bersambung Ke Warna Pink 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 Keunguan Aduh Masya Allah Indah Sekali Warnanya Ya Sahabat Itu Di posisi Di ujung Perjumpaan Daun Itu Serasi Sekali Warnanya Sahabat Hijau Muda Sesuai Dengan Pucuk Daun Di ujung Itu Hijau Muda Sama Hijau Muda Oke Beri sedikit Bulatan Bagian Di tengah Lanjut Ke Sebelah Kiri Kalau Disana Bulatan Di kanan Ada Bulatan Di kiri Juga Kita Bulatkan Biar Sesuai Dan Serasi Dia Ya Sahabat Nah Disini Juga Kita Beri Juga Di bawah Berarti Nanti Di atas Juga Kita Berikan Sahabat Lanjut Ke bagian Atas Kita Berikan Juga Bulatan Seperti Di bawah Oke Di bulat Bulatin Di bulat Bulatin Bulatan Ini Walaupun Dia Kecil Tapi Terlihat Sangat Sangat Menambah Manisnya Sebuah Karya Seperti Kalau Pada Manusia Mungkin Tahilalat Sahabat Kalau Sahabat Pengen Bulatin Dengan Cetakan Juga Boleh Biar Lebih Bulat Lebih Bagus Lagi Sahabat Tapi Nanti Kalau Sahabat Sudah Terbiasa Maka Walaupun Tidak Ada Cetakan Insya Allah Bisa Juga Bisa Bulat Oke Lanjut Di Finishing Bagian Pinggir Daun Ingat Ya Sahabat Kalau Sahabat Ingin Berkarya Dengan Kertas Pelangi Ini Jangan Ragu Ragu Karena Kita Tidak Harus Memakai Alat Khusus Apalagi Alat Kaligrafi Tidak Ya Sahabat Perhatikan Saja Cara Cara Membuatnya Dan Tonton Dari Awal Sampai Habis Perhatikan Setiap Sudutnya Setiap Gerakannya Setiap Apa Daun-daun Yang Dibuat Bagaimana Cara Mengisinya Ruang Besar Dan Ruang Kecil Bagaimana Cara Menyesuaikannya Dari Awal Sampai Habis Sahabat Menonton Insyaallah Sahabat Pasti Juga Akan Bisa Buat Karya Seperti Ini Kalau Ingin Berkreasi Lebih Bagus Lagi Misalnya Ada Ide Sendiri Tidak Masalah Misalnya Pengen Buat Bunga Yang Berbeda Ataupun Ornamen Ataupun Gambar Gambar Lain Yang Pengen Dikreasikan Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Sahabat Tidak Punya Ide Lain Dan Tidak Tahu Caranya Perhatikan Saja Video Awal Sampai Akhir Pasti Sahabat Semua Pasti Bisa Melakukannya Dari Mulai Awal Membuat Mal Kemudian Menggoreskan Bunganya Kemudian Menggoreskan Ayat Ayatnya Insyaallah Pasti Bisa Karena Kita Tidak Mempunyai Tidak Bukan Mempunyai Tidak Menggunakan Alat Khusus Untuk Membuat Karya Ini Misalnya Seperti Karya Kaligraf Itu Ada Penanya Kemudian Ada Ada Pakai Cet Misalnya Gitu Kemudian Terkadang Pakai Handam Sampai Beberapa Macam Handam Beberapa Macam Mata Kalau Ini Tidak Cukup Menyediakan Sesuatu Yang Keras Yang Sudah Diruncingkan Dan Tinggal Digores Oke Lanjut Finishing Di Bagian Ujung Hiasan Bunga Itu Guys Coba Sahabat Perhatikan Itu Di Huruf Muhammad Sangat Sangat Indah Benar Benar Seperti Pelangi Ada Merah Ada Kuning Ada Hijau Apalagi Di Bagian Huruf Dal Yang Bawah Itu Dari Mulai Hijau Terus Hijau Muda Terus Ke Oren Oran Oran Kemerahan Kemudian Oran Muda Ke Kuning Dari Kuning Bersambung Ke Warna Pink 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 Keunguan Aduh Masya Allah Indah Sekali Warnanya Ya Sahabat Oke Untuk Kepala Mim Jadi Mim Sulus Itu Ada Beberapa Macam Bentuknya Ya Sahabat Tapi Kalau Untuk Kalimat Nabi Muhammad Memang Master Itu Pakai Mim Yang Bentuk Yang Ini Untuk Mim Awalnya Mim Awal Pada Kalimat Nabi Muhammad Oke Sedikit Lagi Untuk Finishing Huruf H Sahabat Alhamdulillah Sudah Selesai Sahabat Tahap Terakhir Adalah Menghapus Menghapus Apabila Masih Ada Sisa Sisa Pingsil Dari Goresan Goresan Sewaktu Kita Buat Sketch Oke Sahabat Akan Kita Saksikan Bagaimana Hasil Finishing Dari Tulisannya Tulisan Nabi Muhammad Oke Sahabat Kita Saksikan Bersama Satu Dua Tiga Nah Ini Dia Hasil Dari Finishing Untuk Tulisannya Nah Ini Masih Tulisannya Saja Sahabat Nanti Kita Saksikan Bagaimana Hasil Dari Finishing Keseluruhannya Dari Karya Kertas Pelangi Dengan Kalimat Nabi Muhammad Dengan Menggunakan Khad Sulus Oke Sahabat Nah Ini dia Sahabat Inilah Karya Kaligrafi Untuk Tulisan Nabi Muhammad Dengan Khad Sulus Dengan Media Kertas Pelangi Dan Dengan Menggunakan Alat Yang pertama Kayu Yang kita Runcingkan Yang kedua Kayu Atau Handam Yang matanya Pipih Sangat Sangat Indah Kan Sahabat Ingat Ya Sahabat Untuk Tahap Tahap Membuat Karyanya Diawali Dengan Yang pertama Merangkai Seketan Bunga Di karton Yang akan Kita gunakan Untuk Mal Yang kedua Memotong Mal Untuk Hiasan Bunga-bunga Yang akan Kita gunakan Di pinggir Karya Yang ketiga Menggoreskan Mal Dengan Pensil Kemudian Menggoreskan Tangkai Dan Hiasan Dengan Alat Yang runcing Dan Alat Yang matanya Pipih Contohnya Yang saya gunakan Tadi adalah Handam Ya Sahabat Kemudian Menggoreskan Daun-daun Bunganya Beserta Bunganya Kemudian Baru Kita Menggoreskan Kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Kita goreskan Kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan lupa Untuk Merapikan Kalimatnya Ya Sahabat Pinggir-pinggirnya Dan Pada Sambungan-sambungan Hurufnya Disitulah Kesempurnaan Kaidah Pada Huruf-huruf Kaligrafi Setelah itu Kemudian Langkahnya Adalah Merapikan Hiasan-hiasan Pinggirnya Dan Kemudian Selesa Bye Sahabat Semua Selamat Dan Semangat Berkarya Terkhusus Untuk Para Kaligrafer Tetap Bersabar Untuk Mendapatkan Kaidah-kaidah Huruf Ya Dan Tetap Semangat Untuk Selalu Berkarya Oke Karena Di luar sana Banyak Sekali Kita Lihat Para Kaligrafer Yang Tidak Lagi Berada Di Dalam Ilmu Kaligrafi Entah Apakah Gerangan Ada Yang Karena Tidak Bersabar Di Dalam Mendapatkan Kaidah Huruf Ada Yang Mungkin Karena Sebab Pekerjaan Yang Membuat Mereka Tidak Bisa Dapat Membagi Waktu Untuk Menggores Lagi Mudah-mudahan Para Kaligrafer Sekarang Dan Saya Terkhusus Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Selalu Tetap Berada Di Dalam Ilmu Kaligrafi Oke Sahabat Semua Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Ya Sahabat Sekian Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Lonceng Dan Di Share Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Kaeh